Inilah buku-buku yang saya beli untuk saya bawa pulang ke Indonesia untuk acara bedah 10 buku dalam semalam oleh Apsos Yogyakarta, Dapil Yogyakarta. Buku-buku ini saya ambil dari sini, saya beli dari sini, satu buku kira-kira harganya 50 ribu rupiah, tapi yang mahal adalah porsinya sampai 3 juta untuk 30 kilo perisi bus 20 nopel ke Indonesia. Buku-buku ini saya bawa ke kampung dulu, saya sortir untuk perputakaan saya dan sebagian saya bawa ke jajah untuk hadiah para pembicara dan penulis yang ikut dalam acara Apsos Apresi Sastra di Yogyakarta hari Sabtu 25 Mei tahun ini, 2019, di Warung Mojok. Buku-buku saya beli di sini, ini ada, saya ada di toko buku luaraan, buku bekas, semua buku bekas. Ini berbahasa Inggris, ini ada tema-tema lain, filosofi, dan saya ada di rak khusus bahasa Inggris. Ini rak khusus bahasa Perantis, dan ini rak sastra dan ilmu pengetahuan, juga tentang surat-surat kewarian. Ini seperti ini, orang-orang membeli buku di toko buku bekas, beratnya miring, tapi kondisi bagus. Inilah namanya, bernama buku bekas beroki, satu buku yang tidak hardcover, 3 rang, sekitar 40 ribuan-an, sampai 50 ribu ini yang hardcover, 4 rang, sekitar 50 ribu ini. 45 ribu ini, inilah buku-buku yang saya beli, di sini, semua, ini miliknya, sebuah usaha sosial. Ini buku-buku semua ini, dari tas-tas ini, dari sumbangan masyarakat. Jadi masyarakat datang ke sini, membawa buku-buku ini, gratis diberikan, karena di tempatnya, tidak ada tempat di rumahnya. Ini buku-buku ini, punya rumah-makis kecil, sehingga buku-buku ini, ditaruh di sini, ditembangkan, dan dicual lagi, disortir. Yang bagus-bagus dicual lagi. selamat menikmati selamat menikmati rata-rata buku berkualitas bagus seperti peraih Nobel maupun buku-buku yang banyak dibicarakan di dunia sastra media dan di televisi inilah buku yang saya beli hari ini lumayan cukup berat terima kasih salam sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati